Halo teman-teman, bersama saya Salma Fedora, saya akan menjelaskan tentang TOGAF 9.2, Arsitektur Development Method. Nah, pertama-tama, apa sih yang dimasukkan dengan TOGAF? Buat apa sih gunanya? TOGAF adalah suatu perangkat kerja arsitektur perusahaan yang memberikan pendekatan komprehensif untuk desain, perancanaan, implementasi, dan data kelola arsitektur informasi perusahaan. TOGAF dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama adalah Strategi & Motivation. Di situ ada fase preliminari, PSF Arsitektur Vision, dan setengah dari fase 8, Arsitektur Exchange Management. Kemudian yang kedua adalah Business Layer, di situ dilakukan di fase B, yaitu Business Arsitektur. Kemudian selanjutnya adalah Application Layer, yang dilakukan di fase C, Information System Arsitektur. Kemudian dilakukan Teknologi Layer di fase D, Teknologi Arsitektur. Kemudian selanjutnya adalah Implementation & Migration, yang dilakukan di fase E, Opportunities & Solutions, Phase F, Migration Planning, Phase G, Implementation Governance, dan Phase H, Arsitektur Exchange Management. Untuk lebih lengkapnya, saya akan menjelaskan di bagian-bagian berikutnya. Kemudian saya akan menjelaskan profil perusahaan yang saya analisis. Carla Clothing adalah sebuah perusahaan boutique outlet yang didirikan pada tahun 2002 dengan pusat di Jalan Jamaika No. 41A, Bandung. Pada 2013, Carla sudah memiliki 8 buah outlet. Beberapa diantara ada di Jakarta, Samarinda, dan juga Pontianak. Carla mengusung desain yang elegan dan simple dengan target pasar berupa wanita yang memiliki fashion yang muda dan stylish dengan range umur 16-40 tahun. Carla mempunyai visi untuk menjadi retail berlevel nasional dengan menjadikan Carla pilihan utama bagi wanita yang ingin terlihat modis. Sementara, misi Carla adalah untuk menjadi fashion trendsetter di Indonesia dan untuk menjadi pionir fashion product yang selalu up to date. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang ADM perusahaan Carla. Dimulai dari phase pertama, yaitu preliminary phase. Preliminary phase bertujuan untuk menentukan dan membangun arsitektur capability. Business goals yang dimiliki Carla adalah yang pertama, mengurangi cost. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pada proses bisnis. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi risiko yang negatif. Yang keempat adalah meningkatkan customer retention. Yang kelima adalah perluas pangsa pasar. Dan yang ke-6 adalah menintegrasikan data antar cabang. Kemudian, business driver berarti input, pasukan, proses, atau apapun itu yang berpengaruh terhadap output operasional atau keuangan dari suatu bisnis. Business driver dari Carla adalah yang pertama, perubahan trend. Yang kedua adalah perubahan model supply chain. Yang ketiga adalah perubahan model retail. Yang keempat adalah munculnya kesenderungan value perusahaan. Dan yang kelima adalah perang dagang. Lalu, principles terdiri dari empat, yaitu bisnis, data, application, dan teknologi. Business principles yang dimiliki Carla adalah yang pertama, product design dengan design khas dengan kualitas dan detail yang tinggi. Dan yang kedua adalah customer retention dengan program customer retention. Yang ketiga adalah fair cutting and communication dengan perbedaan pasar adalah wanita berumur 16-40 tahun. Dan yang keempat adalah business continuity, yaitu operational tetap berjalan ketika ada gangguan. Carla mempunyai data principles, yaitu yang pertama, data isn't asset, yaitu data adalah aset yang harus dikelola perusahaan sebagaimana mestinya. Kemudian yang kedua adalah accessible data, yaitu data harus dapat diakses oleh pengguna yang berotoritas. Kemudian yang terakhir adalah data security, yaitu data dilindungi dari pengungkapan yang didaksa. Selanjutnya adalah application principles. Yang pertama adalah case of use, atau kemudahan pengguna dalam pelajari dan menggunakan aplikasi. Bisa dibilang aplikasi tersebut harus mempunyai UI, UX yang bagus. Kemudian adalah maintainable, yaitu aplikasi mudah dirawat. Nah, terakhir adalah dynamic, yaitu aplikasi dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pasar yang dinamis. Teknologi, prinsipal yang dimiliki Carla adalah yang pertama, up to date, yaitu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Dan yang kedua adalah reusable, yaitu dapat digunakan kembali. Dilanjutkan oleh tahap kedua dari ADN, yaitu phase A, architect provision, yang punya tujuan untuk memastikan bahwa mendapat dukungan dari pihak perusahaan, memvalidasi preliminary phase, mendefinisikan skop arsitektur saat ini, mendefinisikan kebutuhan bisnis yang akan dicapai serta batasannya, menghasilkan visi arsitektur, serta mendefinisikan stakeholder yang relevan. List of issues dari Carla adalah, yang pertama, kualitas keterampilan tangan naga ahli IT perlu diperbaiki, sehingga dibutuhkan peningkatan kualitas keterampilan tangan naga ahli IT, agar dapat melakukan pengembangan teknologi secara lebih efektif dan efisien. Kemudian yang kedua adalah, ketergantungan kepada pihak ketiga dalam kegiatan produksi. Yang ketiga adalah, data masih tidak terintegrasi. Carla membutuhkan teknologi informasi yang terintegrasi, untuk memastikan data-data perusahaan yang terkait dengan proses bisnis terintegrasi dari antar cabang sehingga menjaga konsistensi dan keamanan data. Kemudian, perubahan SOP berdasarkan skop, dan yang kelima adalah kebutuhan strict quality control yang tetap sesuai dengan standar bisnis dari perusahaan. Change drivers yang dimiliki Carla adalah, yang pertama, skop bisnis yang semakin besar, yang kedua adalah harga produksi meningkat pihak tahunnya, yang ketiga adalah perang dagang, yang keempat adalah perubahan trend fashion yang cepat, yang kelima adalah quality control yang makin ketat, yang keenam adalah permintaan produksi meningkat, yang ketujuh adalah proses transaksi berlangsung dengan cepat, dan yang keelapan adalah perpindahan data yang banyak. Sementara, opportunities yang dimiliki oleh Carla adalah, yang pertama, perkembangan teknologi cloud dan database, yang kedua adalah penerapan standar internasional atau ISO, dan yang terakhir adalah pembangunan usaha konveksi secara internal. Lalu, saya akan menjelaskan detail bisnis objektif. Pada keadaan saat ini, kegiatan produksi Carla Clothing masih sangat tergantung pada pihak ketiga. Dengan bisnis vision perusahaan Carla Clothing melakukan kegiatan produksi secara mandiri, maka impact yang dapat dihasilkan adalah, biaya produksi produk Carla Clothing dapat terminimalisasi, serta proses produksi dapat terpantau dan terkendali secara internal. Pada saat ini juga, Carla mempunyai kebutuhan setrik quality control yang menjamin kualitas produk, sehingga tetap sesuai standar bisnis. Bisnis vision yang dimiliki adalah, perusahaan Carla Clothing menghasilkan produk dengan kualitas yang terjamin, sehingga dapat menghasilkan produk Carla Clothing, dipercaya mutunya di lingkungan pasar, serta meningkatkan kepuasan pelanggan dari Carla Clothing. Selanjutnya adalah detail data dan teknologi objektif dari Carla. Pada keadaan saat ini, Carla punya kebutuhan teknologi informasi yang saling integrasi untuk memastikan data-data perusahaan terkait dengan proses bisnis. Dengan bisnis vision perusahaan Carla Clothing memiliki teknologi berbasis cloud, maka teknologi perusahaan dapat dikembangkan kecakupan yang lebih besar, serta proses transaksi dan inventarisasi perusahaan berlangsung lebih efektif dan efisien. Bisnis vision selanjutnya adalah, perusahaan Carla Clothing memiliki data bisnis yang terintegrasi dan konsisten, sehingga memiliki dampak proses perpindahan data yang lebih aman, serta data terdapat pada masing-masing cabang yang konsisten dan terintegrasi. Kemudian, bisnis vision yang terakhir adalah, perusahaan Carla Clothing menjalankan proses bisnis dengan aplikasi yang efektif, sehingga penggunaan aplikasi mudah dan efisien, dan segala transaksi Carla Clothing dapat tertangani dengan baik. Aktor pada ADM dibagi menjadi dua, yaitu human dan komputer. Untuk aktor berupa komputer, Carla memiliki dua, yaitu website yang bertugas untuk memperkenalkan produk secara online, serta within app yang bertugas untuk mengelola data produk dan penjualan. Untuk human aktor, Carla memiliki tiga aktor, yaitu internal yang bertugas untuk distribusi barang, data barang, desain barang, mengatur promosi, serta mengatur keuangan. Lalu juga memiliki supplier yang bertugas untuk menedakan bahan baku, dan yang terakhir adalah customer yang punya tugas untuk melihat produk yang dijual, sekaligus dapat membeli barang tersebut jika diinginkan. Stakeholder memiliki kategori dan managerial approach yang dapat ditentukan oleh matrix interest dan power. Stakeholder berupa CEO punya kategori managed closely, yaitu dengan interest tinggi dan power tinggi, sehingga dapat di-approach dengan cara diberikan informasi status proyek secara cepat dan lengkap. Kemudian pada stakeholder finance, ia memiliki kategori keep satisfied, yaitu interest rendah dengan power tinggi, sehingga dapat diberikan informasi mengenai dampak yang berkaitan dengan divisi finance. Dan stakeholder selanjutnya adalah markom, yang punya kategori keep informed dan interest tinggi, namun power yang rendah, sehingga dapat diberikan informasi meneluruh mengenai dampak dari hal yang diubah pada divisi. Demikian pula pada stakeholder berupa operations. Risiko dan mitigasi analisis dari proyek ini adalah, yang pertama, fokus perusahaan dapat terpecah, yaitu untuk perbaikan arsitektur enterprise, dan juga untuk meningkatkan penjualan. Nah ini severity-nya mayor, jadi yang paling penting. Guna, tapi likelihood-nya rare, jadi cukup jarang untuk terjadi. Nah, mitigasi yang dilakukan dapat berupa, dibagi menjadi departemen atau divisi khusus, yang menjadi menanggung jawab hal-hal tersebut, sehingga fokus peningkatan penjualan tidak terganggu dengan proses perbaikan arsitektur enterprise. Owner dari risiko ini adalah HRD. Kemudian risiko yang kedua adalah, cost yang dibutuhkan oleh sistem dalam perjalanan sehari-hari lebih besar dari sistem yang lama. Severity dari risiko ini adalah moderate atau sedang, namun punya likelihood yang possible atau mungkin terjadi. Nah, mitigasi yang dapat dilakukan adalah, perusaha dapat mencari investor baru dalam perjalanannya, atau dapat juga dengan menganggarkan dana lebih di awal untuk bagian ini. Yang bertanggung jawab atas risiko ini adalah CEO. Kemudian risiko yang terakhir adalah, adaptasi pegawai terhadap alur kerja yang baru makan waktu yang lama. Severity dari risiko ini adalah moderate, yaitu sedang, namun punya likelihood yang possible atau mungkin terjadi. Mitigasi dari risiko ini adalah, alur kerja setelah pengembangan arsitektur enterprise dibuat semirip mungkin dengan alur kerja yang lama. Yang bertanggung jawab dengan risiko ini adalah COO. Sekarang saya akan menjelaskan ke bagian tiga, yaitu FACEB, bisnis arsitektur. Tujuan dari FACEB adalah untuk menggambarkan bisnis baseline arsitektur, kemudian menggambarkan arsitektur bisnis target, strategi, aspek organisasi, fungsional, proses informasi, dan biografis bisnis. Kemudian menganalisis gap antara baseline dan target. Dan yang terakhir adalah memilih arsitektur viewpoint yang relevan serta alat dan teknik yang sesuai. karena mempunyai baseline design arsitektur berupa corporate functions, business support services, customer management, product processing, kemudian processing, product operations, serta sales and management service. Menurut lebih lengkapnya dapat dilihat di slide berikut. Kemudian untuk target bisnis arsitekturnya dapat dilihat di slide berikut ini. Pada target bisnis service, terdapat penambahan di bagian sales and service management, yaitu customer relationship. Pada target organisasi struktur, Carla akan mempunyai CEO sebagai pemimpin dan membawahi CFO, CMO, dan COO. CMO kemudian membawahi offline campaign manager, online campaign manager, serta customer relationship manager, dan COO membawahi IT manager, dan load visiting and busy person manager. Bisnis proses Carla dilakukan oleh 4 aktor, yaitu customer internal, supply, dan konveksi. Untuk proses bisnisnya tersendiri bisa dilihat di slide berikut. Secara garis besar, dan selain business top view level dari Carla berbentuk konteks diagram. Untuk supplier, dia menerima input berupa income handbagu dan melakukan output berupa handbagu. Kemudian untuk eksternal atau konveksi, dia menerima input berupa income pembuatan produk, dan output berupa produk jadi. Dan internal, dia menerima input berupa income perusahaan, dan menerima output berupa fasilitas operasi, serta customer yang menerima input berupa produk terbeli, dan menerima input berupa produk terbeli, dan menerima output berupa pembayaran produk. Untuk targetnya sendiri, di sini sama dengan baselinenya, tidak kata perubahan. Dari perbedaan antara baseline dengan target, dapat disimpulkan bahwa aspek yang tidak berubah adalah customer service, product delivery, branch operation, dan customer membership. Sementara aspek yang berubah adalah website itu diperbaharui sesuai dengan kebutuhan, social media channel yang diperbaharui juga, dan customer relationship yang dikembangkan. Selanjutnya di bagian 4 ini, saya akan membahas tentang PSE, yaitu information system architecture, dengan tujuan untuk mengembangkan arsitektur target yang mencakup domain system data dan aplikasi. Berikut ini adalah data arsitektur di konseptual level, yang terdiri dari human resource, customer, finance, point of sales, marketing and communication, serta produk. Di sini target dengan baselinenya tidak berubah, yang artinya adalah sama. Pada baseline application, aplikasi masih bersifat offline dan manual, yaitu aplikasi kasir, yang dapat menerima pembayaran produk, menghitung memasukkan harian, melakukan rekapitulasi pemasukan harian, memiliki program membership, pengelolaan pesanan, dan pengelolaan promo, dan potongan harga. Sementara pada targetnya, aplikasi dibagi menjadi dua, yaitu data processing dan e-commerce. Data processing berfungsi untuk mengelola data storage, data warehouse, data management, serta finance management dari perusahaan. Sementara e-commerce bertujuan untuk menghubungkan antara pihak perusahaan dengan customer, yaitu terdiri dari transaction, content management, plot motion tools, search engine, serta membership. dari bagian sebelumnya, dapat disimulkan bahwa aspek yang berubah adalah customer dan point of sales. Alasannya adalah karena sebelumnya sistem pembayaran masih menggunakan point of sales dari internal perusahaan, di mana tidak saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Kemudian bagian selanjutnya adalah PASD, yaitu teknologi arsitektur. Tujuan dari FASD ini adalah untuk mengembangkan teknologi arsitektur yang menjadi dasar dari implementasi proyek. Pada baseline teknologi arsitektur, Karla meniliki kategori server, storage, security, network, facility, dan disaster recovery. Untuk security, nanti akan dibahas pada bagian berikut-berikutnya. Sementara pada bagian target, terdapat penambahan kategori bernama IT support. Pada bagian security, di sini dapat terlihat ada supplier, Karla sebagai user, network, serta execution environment. Karla memberikan database control ke database, kemudian authority ke permission untuk menentukan siapa saja yang boleh mengakses, dan kemudian ada software control ke software. Kemudian network memberikan network akses ke environment management. dari bagian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa aspek yang dirubah adalah server yaitu ditambahkan, storage yaitu ditingkatkan, network ditingkatkan, dan disaster recovery dihilangkan. Tahap selanjutnya adalah phase E yaitu opportunities and solutions. Tujuan dari tahap ini adalah membuat rencana agar dapat mengimplementasikan arsitektur target. Alternatif solusi yang disediakan adalah yang pertama, sistem kasier online, yaitu untuk mengintegrasikan data penjualan antar cabang secara real time dan juga online. Kemudian yang kedua adalah sistem membership online, yaitu membuat mobile app untuk sistem membership online. Yang ketiga adalah sistem data-an stock online, dengan membuat sistem yang mampu mencatat dan menampilkan stock barang secara real time dan terintegrasi dengan penjualan. Yang keempat adalah customer management online, yang membuat mobile app yang dapat diakses oleh pelanggan. Yang kelima adalah IT maintenance, yaitu sistem teknologi informasi yang dapat dirawat dan dipantau. Dan yang terakhir adalah sistem progress divisi yang terintegrasi, dengan menggunakan platform project management seperti Trello. Melalui solution building blocks, dapat dilihat bahwa solusi dari proyek ini adalah yang pertama, pada kategori bisnis, terdapat customer service, product delivery, branch operations, customer membership, website, dan social media channel. Pada kategori data, terdapat customer finance, human resource, marketing and communication, product, dan point of sales. Kemudian pada kategori aplikasi, terdapat online CRM, dan online membership. Serta pada kategori teknologi, terdapat storage, server, network, facility, dan disaster recovery. Kemudian selanjutnya adalah phase F, yaitu migration planning. Tujuan dari fase ini adalah untuk membuat rencana agar dapat mengimplementasikan arsitektur target. Kemudian dapat dilihat roadmap migration plan yang terdapat pada slide berikut. Berikut ini adalah estimasi biaya yang dikeluarkan untuk proyek. Pada sistem kasir online, dibutuhkan biaya sekitar 400 juta rupiah. Untuk sistem membership online, dibutuhkan biaya sebesar 400 juta rupiah. Book sistem pendataan stok online, sudah include di sistem kasir online. Demikian juga dengan sistem CRM online, yang sudah di include di membership online. Kemudian untuk maintenance sistem TI yang ada, adalah sebesar 200 juta rupiah. Serta sistem progres divisi yang terintegrasi, tidak menurutkan biaya sama sekali karena menggunakan third party application. Berikut ini adalah milestone pelaksanaan proyek kasir online. Untuk tahap analisis, dapat dikerjakan pada minggu pertama. Kemudian pada tahap desain, dikerjakan pada minggu kedua sampai minggu keempat. Selanjutnya, development akan dilaksanakan dari minggu kelima sampai minggu keelapan. dan dilanjutkan sampai minggu ke-10. Lalu tahap testing akan dilaksanakan dari minggu ke-11 sampai ke-12. Serta proyek closure akan dilaksanakan di minggu terakhir, yaitu minggu ke-13. Demikian pula dengan milestone dari mobile app yang serupa dengan pengembangan sistem kasir online. Untuk maintenance sistem TI yang sudah ada akan dilaksanakan dari minggu ke-14 sampai minggu ke-66. Dan akan diperpanjang atau diperputus kontraknya pada minggu ke-67. Kemudian untuk milestone integrasi proyek EVC akan dilaksanakan dari minggu ke-1 sampai minggu ke-4. Tahap selanjutnya adalah phase G, yaitu implementation governance, yang bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi proyek sudah sesuai dengan arsitektur target. Dan dilanjutkan oleh phase H, yaitu architecture change management, yang bertujuan untuk memastikan bahwa siklus architecture, architecture governance, dan architecture capability tetap berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah requirement management, yang bertujuan untuk memastikan bahwa manajemen kebutuhan tetap berjalan dengan baik. Sekian dari saya, mohon maaf ililah ada salah kata. Terima kasih. 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 Terima kasih.